selamat datang kembali di mata kuliah perancangan pabrik kimia nah ini video kedua saya disini akan saya lanjutkan penjelasan tentang penentuan peluang kapasitas produksi dalam perancangan pabrik kimia jadi kalau di video yang sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa sebenarnya jika ingin menentukan kapasitas atau peluang produksi secara ideal sebenarnya kita membutuhkan 4 data yang pertama ada data produksi kemudian ada data konsumsi ekspor dan impor nah kemudian dari mana biasanya bisa mendapatkan data-data tersebut biasanya bisa kita akses dari BPS atau dari kementerian perindustrian atau jika tidak bisa mengambil dari data komunitas pengusaha untuk produk yang Anda inginkan atau bisa juga dari annual report laporan tahunan industri sejenis yang sudah ada yang kapasitasnya setidaknya yang paling besar di Indonesia nah kemudian saya lanjutkan untuk penentuan peluang kapasitas produksi yang pertama kita hitung dulu pertumbuhan produksinya untuk menghitung pertumbuhan produksi disini saya sajikan ada 2 cara ada metode linier dan ada metode discount nah disini untuk yang metode linier disini prinsipnya adalah dilakukan perhitungan kenaikan setiap tahun dan dirata-rata jadi tahapannya adalah dihitung dulu pertumbuhan tiap tahunnya berapa dalam kurun waktu berapa lama data yang kita punya tersebut kemudian kita rata-rata kalau linier seperti itu disini persamaannya yang digunakan adalah I sama dengan sigma P dibagi dengan N dimana I adalah pertumbuhan rata-rata per tahun dan P adalah persen pertumbuhan tiap tahun yang diketahui dari data dan N adalah jumlah data persen pertumbuhan yang diketahui tahunnya untuk lebih jelasnya mari kita coba lihat contohnya disini disini saya berikan contoh ada perkembangan industri Acrolane nah data yang diberikan itu dari tahun 1989 sampai dengan tahun 1993 jadi kurang lebih dia ada 5 titik atau 5 tahun data yang diketahui produksinya produksinya disini dituliskan dalam ton per tahun kemudian misalkan nih data terakhir ada di tahun 1993 kita diminta untuk menentukan kira-kira produksi di tahun 1996 itu akan jadi berapa banyak jadi proyeksinya 3 tahun dari tahun yang terakhir tahun terakhir tahun 1993 dan kita diminta untuk prediksi kira-kira produksi tahun 1996nya akan jadi berapa banyak gitu ya nah kenapa seperti itu seperti yang kemarin asumsi untuk menentukan pertumbuhan produksi setidaknya kita asumsikan pembangunan itu selama 3 tahun sebelum benar-benar siap untuk beroperasi jadi kalau 1993 adalah data yang terakhir diketahui dan waktu merencanakannya tahun 1993 maka pabrik akan benar-benar berdiri dan beroperasi pada tahun 1996 itu yang paling cepat gitu ya nah ini artinya ketika kita merencanakan pabrik yang menjadi patokan baik itu produksi konsumsi ekspor dan impor jangan menggunakan aktual hari ini data hari ini atau tahun ini karena pasti akan mengalami perubahan nah itu kita bisa kita proyeksikan 3 tahun atau 5 tahun mendatang nah disini untuk caranya yang pertama adalah kita list dulu ya ada tahun 1989 1990 kemudian 91 92 93 ini yang diketahui nah kemudian untuk produksinya ada tahun pertama sampai dengan tahun terakhir kalau kita lihat intervalnya berarti kita setidaknya punya 4 titik dari tahun 89 ke 90 ini titik pertama 90 ke 91 91 ke 92 titik ketiga dan 92 ke 93 ini titik keempat nah disini tiap berpindah tahun dari 89 ke 90 pasti dia punya perkembangan atau pertumbuhan produksi bisa positif bisa negatif ya kalau nanti persen P nya ternyata negatif berarti dia mengalami perubahan produksi nah disini persen P yang saya maksud dengan persen P1 itu adalah pertumbuhan dari tahun 89 ke 90 caranya yaitu data tahun 1990 dikurangi 89 dibagi dengan tahun 89 artinya rumusnya akan selalu tahun yang baru ya dibagi dengan tahun sebelumnya dikurangi tahun sebelumnya dibagi dengan tahun yang sebelumnya kali 100% artinya dari tahun 89 ke tahun 90 terjadi kenaikan produksi sebesar 25% kemudian begitu seterusnya sampai dengan tahun yang terakhir nah disini kita lihat untuk tahun yang terakhir yaitu tahun 92 ke tahun 93 terjadi penurunan produksi dari 3,9 juta ton menjadi tinggal 3,5 juta ton artinya disini nilai dari pertumbuhan produksinya menjadi negatif apakah mungkin nilainya negatif sangat mungkin bisa jadi terjadi penurunan produksi pada kurun waktu tertentu seperti yang sudah saya jelaskan di awal kemudian setelah masing-masing pertumbuhan pada tiap interval tahun dihitung karena disini ada 4 titik makanya ada persen P1 P2 P3 P4 sebenarnya makin banyak data yang Anda miliki itu makin bagus tapi setidaknya itu tadi 5 titik data yang diketahui nah disini persen P kita list ini tahun interval ke 1 2 3 dan 4 interval tahunnya kesekian kemudian disini besar prosentasenya 25 sampai dengan yang terakhir ini kita jumlah ya inilah yang disebut dengan sigma atau jumlah pertumbuhan rata-rata tiap tahunnya nah setelah kita tahu jumlahnya kemudian kita bagi dengan interval tahunnya karena tadi kita tahu dari 8 9 sampai tahun 93 itu ada 4 kali interval data berarti n-nya adalah 4 sehingga kalau di rata-rata tiap tahun rata-rata kenaikan produksinya mencapai 36,415% per tahun artinya selama pertumbuhan produksinya ini menunjukkan angka yang tren atau angka positif artinya ini masih berpeluang untuk kita dirikan produksi seperti itu ini untuk produksi bagaimana untuk data konsumsi ekspor dan impor caranya sama tapi tabel yang disini berarti bukan produksi kalau Anda mau memproyeksikan atau memprediksi pertumbuhan konsumsi berarti datanya data konsumsi begitu juga dengan ekspor dan impor caranya seperti itu kemudian saya jelaskan ini terkait dengan metode discounted nah disini untuk metode yang ini pada prinsipnya adalah ketika kita tidak memiliki cukup banyak data sebenarnya metode discount ini lebih bisa dipakai kalau yang linear tadi kan setidaknya kita punya 5 tahun terakhir nah bagaimana dengan metode discount disini kita lihat rumusnya sedikit berbeda yaitu F sama dengan P dikali dengan 1 plus I pangkat N dimana F adalah jumlah produk pada akhir tahun perhitungan yang diketahui I adalah pertumbuhan rata-rata per tahun P adalah jumlah produk pada tahun pertama yang diketahui dan N adalah selisih tahun yang diperhitungkan coba kita lihat contohnya nah disini sama saya masih menggunakan data yang akrolin tadi yang pertama tahun 89 tahun 93 hanya disini beda metode yang pertama kita tentukan dulu yaitu F nya seperti kita lihat disini ada 4 interval 4 titik 8 9 90 90 91 91 92 92 93 nilai F nya nilai F nya tidak lain adalah ini F tadi pengertiannya jumlah produk pada akhir tahun perhitungan nah disini untuk produk akhir tahun perhitungan itu berarti yang paling akhir diketahui adalah tahun 1993 berarti kita gunakan yang 3,5 juta ton tadi ya dimana P adalah produk pada tahun pertama data yang diketahui berarti tahun pertama data yang diketahui tahun 89 berarti kita pakai yang 1.117.176 kemudian 1 plus I nah I nya ini yang kita cari ya I nya ini kita cari pangkat N nya adalah 4 karena intervalnya tadi ada 4 ya 4 titik nah kemudian kita selesaikan persamaan ini caranya kita pindahkan ruas dari yang sebelah kanan ini kita pindah ke kiri karena dia perkalian jadi boleh dibagi ya nah sorry ini harusnya yang disini ini sudah tidak ada jadi jadi persamaan seperti ini kemudian setelah ini kita bagi akan menyisakan ruas kanan yaitu 1 plus I pangkat 4 nah untuk bisa menyelesaikan pembagiannya sorry pangkatnya berarti kita jadikan dia pangkat seper jadi ini kita pindah ke kiri menjadi pangkat seper seper 4 sama dengan 1 plus I nah 2,9889 pangkat seper 4 nanti akan menjadi 1,315 akan sama dengan 1 plus I sehingga I diketahui senilai 31,5% kalau kita bandingkan dengan metode linier sebenarnya nilainya tidak jauh berbeda sekitar 5% tadi kan 36 yang disini 31,5 hanya saja kalau di metode discounted ini karena tidak memperhatikan pertumbuhan tiap tahunnya asalkan Anda punya data awal dan data akhir itu sudah bisa jadi misalkan hanya menemukan data di tahun 89 dan tahun 93 data diantaranya tidak ketemu jadi ini masih bisa dipakai tapi kalau saya pribadi saya lebih suka menggunakan metode linear karena ini yang paling mendekati kondisi real seperti itu nah kemudian kapan kita harus menggunakan salah satu dari mereka sebenarnya untuk kode kedua metode ini dapat digunakan untuk menghitung pertumbuhan dan perkiraan jumlah pada tahun yang dikehendaki tergantung kita punya datanya yang durasi berapa lama tapi kalau kita bicara ideal idealnya menggunakan yang linear karena pertumbuhan tiap tahunnya kita bisa tahu jadi tidak sekedar awal dan akhir seperti itu kemudian kedua metode ini juga bisa digunakan untuk memprediksi pertumbuhan konsumsi ekspor dan impor jadi tergantung datanya apa yang diketahui kalau Anda punya data konsumsi berarti bisa memprediksi pertumbuhan konsumsi Anda punya data ekspor berarti bisa memprediksi kebutuhan data ekspor yang intinya pada saat nanti Anda menentukan kapasitas produksi masing-masing dari keempat elemen yang kita punya ini kita wajib menghitung pertumbuhannya pada tahun di mana pabrik itu didirikan jadi kalau sekarang misalkan tahun 2020 kita merencanakan pabriknya sekarang maka paling cepat akan berdiri di tahun 2023 artinya keempat data ini harus kita proyeksikan pertumbuhannya di tahun 2023 berarti teman-teman harus punya data setidaknya tahun 2025 sampai 5 tahun kebelakang nah sebenarnya ini ada note yang saya baca dari bukunya Bapak Kusnaryo yaitu pertumbuhan normal itu baik untuk produksi konsumsi ekspor dan impor tiap tahunnya itu sekitar 10-15% itu idealnya kalau nanti teman-teman tidak menemukan perhitungan semula tersebut saya kira juga tidak ada masalah jadi ini hanya idealnya sekitar 10-15% itu sangat logis kalau misalkan di luar res itu berarti kita harus cross-check kembali data yang kita punya tapi kalau misalkan datanya sudah valid dan ternyata bisa tetap lebih besar dari itu kalau buat saya tidak masalah misalkan sekarang lagi pandemi ini pasti kebutuhan akan industri misalkan terkait dengan sterilizer misalkan hand sanitizer kemudian sabun dan segala macamnya kan pasti akan mengalami peningkatan yang sangat signifikan bisa jadi pertumbuhannya dibandingkan tahun lalu itu bisa jadi lebih dari 10-15% dan realnya memang seperti itu jadi tidak masalah nah sekarang kita menentukan kapasitas produksi untuk menentukan kapasitas produksi yang pertama kita harus punya dulu bekalnya yaitu data produksi konsumsi ekspor dan impor setidaknya harusnya 4 ini lengkap tapi kalau kesulitan nanti kita bisa manfaatkan data yang ada misalkan hanya ada produksi konsumsi tidak ada ekspor impor sebenarnya itu juga sudah bisa atau mungkin ada ekspor impor tapi tidak ada produksi dan konsumsi itu juga bisa nanti saya tunjukkan kemudian untuk menentukan nilai pertumbuhan rata-rata per tahun jadi setelah dapat masing-masing 4 data ini tadi kita hitung pertumbuhannya di proyeksi tahun di mana pabrik kita akan berdiri yaitu tahun 2023 kalau sudah kita baru bisa menentukan peluang kapasitas produksi dalam menentukan peluang kapasitas produksi kita pertimbangkan dua hal apakah sudah ada pabrik sejenis yang sudah lebih dulu berdiri di Indonesia kalau memang sudah ada nanti dari perhitungan kapasitas produksi maka setidaknya kita masih punya peluang untuk memenuhi 60% dari kapasitas hasil perhitungan misal setelah kita menghitung ternyata kapasitasnya ketemu 10 ribu ton per tahun dan ternyata pabrik tersebut sudah pernah ada sebelumnya di Indonesia berarti kita sudah punya pesaing nah ini dari 10 ribu ton hasil perhitungan anda boleh mengambilnya hanya 6 ribu saja kenapa? karena sudah ada kompetitor di bidang yang sama jadi lebih baik kita turunkan kapasitas yang kita ajukan untuk sasaran kita adalah menutupi kekurangan dari pabrik yang sudah ada seperti itu idealnya 60% kalau kurang dari itu juga tidak masalah karena kembali lagi kita punya modal berapa sebenarnya kaitannya dengan itu kemudian yang kedua apabila belum ada sama sekali di Indonesia pabrik yang akan anda dirikan maka kapasitas maksimumnya bisa sampai dengan 1,5 kali dari hasil perhitungan kapasitas yang kita tentukan tadi misalnya dari hasil perhitungannya ketemu 10 ribu ton per tahun kemudian belum ada pabrik yang memproduksi bahan yang kita sedang targetkan berarti boleh kita menentukan kapasitas produksinya bisa sampai dengan 15 ribu ton per tahun kenapa? yang pertama kita belum punya kompetitor di dalam negeri belum punya kompetitor masih ada peluang juga ekspor nah jadi disitu kita bisa maksimalkan kapasitasnya tapi kembalilah kita harus balik lagi kita punya modal berapa karena kapasitas itu berbanding lurus dengan modal ketika kita menetapkan kapasitas yang besar artinya investasi pun juga harus besar harusnya kan seperti itu ya nah ini maksimal apakah boleh nih bu saya misalkan matok nih ketemu 10 ribu ton per tahun belum ada pabrik sebelumnya kemudian saya ambil satu kalinya tidak usah satu setengah kali karena takut beresiko nanti neraca ekonominya akan jadi besar BPP-nya perhitungannya akan lebih rumit dan sebagainya tidak ada masalah ini hanya maksimumnya satu setengah kali seperti itu nah kemudian persamaan yang kita gunakan untuk menentukan peluang kapasitasnya yalah untuk proyeksinya ini sebenarnya tadi ya yaitu untuk bisa memprediksi pertumbuhannya ini sebenarnya rumus pertumbuhan produksi konsumsi ekspor dan impor bisa menggunakan ini M sama dengan P kali 1 plus I pangkat M nah untuk kapasitas produksi sendiri sebenarnya kita menghitungnya menggunakan neraca masa peluang kapasitas nah disini segmennya sudah pernah membahas bahwa untuk peredaran produk di pasaran itu dipengaruhi oleh 4 aspek inputnya ada produksi dan juga impor outputnya ada konsumsi dan juga ekspor untuk produksi sendiri yang berkontribusi itu kemungkinan ada 2 ada pabrik lama dan yang berikutnya adalah ada pabrik baru jadi produk bisa dilaunching oleh 2 hal ini ada dari pabrik lama ada dari pabrik baru pabrik baru itu siapa berarti yang sedang kita rancang seperti itu kemudian input yang berikutnya adalah impor yaitu M1 kemudian output yang pertama adalah konsumsi yaitu M5 dan output berikutnya adalah M4 yaitu ekspor kalau kita buat teracanya input kan harus sama dengan output berarti inputnya ada M1 ditambah M2 yaitu dari pabrik lama dan M3 bagaimana kalau belum ada sama sekali pabrik yang produksi ini berarti M2 nilainya 0 nah kemudian outputnya ada ekspor dan juga konsumsi sehingga kapasitas kapasitas yang berpeluang kita miliki itu M3 M3 sama dengan M4 plus M5 dikurangnya dengan M1 plus M2 oke jadi persamanya seperti itu ini kalau kita punya datanya itu lengkap datanya lengkap ada produksi konsumsi ekspor dan impor ini saya berikan contoh contohnya disini adalah amylacetat merupakan salah satu bahan kimia yang sangat penting dalam industri farmasi obat-obatan furniture kosmetik dan lain-lain secara komersial amylacetat mempunyai kemurnian antara 95-99 jadi ini standarnya impuritusnya berupa air antara 1-5% amylacetat teknis memiliki kemurnian 90-95 jadi kalau kita punya azat atau larutan teknis biasanya impuritusnya lebih besar kemudian produk amylacetat umumnya dikemas dalam kaleng, drum, dan botol saat ini Indonesia masih mengimpor dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan amylacetat pada tahun 2000-2004 ini biasanya dia mengambilnya dari negara Singapura China, Thailand Jepang dan sebagainya dari informasi ini berarti kita tahu bahwa belum ada industri serupa sebelumnya jadi istilahnya kita belum ada kompetitor di Indonesia kemudian nilai impur amylacetat tahun 2000-2004 disajikan di tabel begitu juga dengan nilai ekspor jadi disini tidak ada data konsumsi tidak ada data produksi hanya ada nilai data impor dan ekspor kalau impor kita bisa mengambil kesimpulan kenapa ada impor karena itu tadi di Indonesia belum bisa diproduksi jadi kita bisa mengadakan barang ini di Indonesia dengan cara mengimpor nah kemudian untuk ekspornya itu diketahui sebesar dari tahun 2000-2004 sekitar bervariasi dari 30.000 sampai ada yang 300.000 kilo per tahun nah di Indonesia ini ada beberapa pelaku bisnis yang dia sistemnya seperti tengkula tapi tradingnya ini dia antar negara jadi dia mengimpor masuk ke Indonesia kemudian dari Indonesia dijual lagi ke luar negeri namanya jadi ekspor nah laba yang dia dapatkan itu adalah selisih biasanya disini main selisih pajak jadi ketika impor dia beli barang harga berapa kemudian bayar pajak berapa nanti dilempar ke negara lain dia mendapat untung berapa jadi mirip seperti kita sistem tengkula biasa hanya levelnya antar negara jadi tidak heran bahwa kita tidak bisa memproduksi barang ini sendiri tapi bisa ekspor karena ada pelaku pelaku pasar ini tadi jadi dia mengambil barang dari luar negeri masuk ke sini baru kemudian dilempar lagi ke luar negeri itu juga sangat bisa nah kemudian disini ada data dari tahun 2000 sampai 2004 kemudian ditanya perhitungan kapasitas produksi apabila pabrik baru berdiri tahun 2008 jadi disini dia estimasi dari merancang tahun 2004 data yang diketahui terakhir diproyeksikan kira-kira tahun 2008 baru berdiri jadi 4 tahun kemudian coba kita lihat bagaimana penyelesaiannya ya disini sama seperti yang tadi kita punya data import dan punya data ekspor disini kebetulan saya ngitungnya I nya menggunakan yang metode linier apakah boleh menggunakan discounted boleh saja ya boleh saja tapi disini ada yang unik tahun 2001 jumlah impor itu tidak diketahui nah bagaimana jika jumlah impor tidak diketahui tidak masalah coba kita lihat disini kita lihat tahun 2000 sampai tahun 2001 ya 2001, 2002 2002, 2003 kemudian 2003 ke 2004 ketika kita tidak bisa mendapatkan tahun 2000 ke 2001 maka persen P yang di interval titik pertama ini kita kosongkan karena kita tidak tahu pertumbuhannya dari 2001 ke 2000 ya nah kemudian yang titik kedua 2001 ke 2002 nah ini baru kita bisa hitung nah bagaimana kita bisa menghitung padahal data tahun sebelumnya tidak ada caranya yaitu kita pakai data yang paling dekat nah jadi persen P nya tadi kan data tahun 2002 harusnya kan dikurangi tahun 2001 karena tahun 2001 tidak ada maka dikurangi tahun 2000 ya berarti 2002 kurangi 2000 dibagi tahun 2000 berarti dapat sekitar sekian kemudian kalau yang ini bisa ya 2003 kurangi 2002 dibagi 2002 nanti dapatnya minus minus 2,7 begitu juga dengan yang terakhir kemudian yang ini ya yang ini 2001 ke 2000 ada ya 2002 ke 2001 juga ada sampai dengan yang terakhir nah ini kalau kita lihat secara overall sebenarnya walaupun ada data yang tidak lengkap disini tapi sebenarnya kita punya 4 titik data yang diketahui ya walaupun yang diimpor tahun 2001 tidak diketahui ya tapi kita tetap melihatnya secara overall 2 data ini yaitu tahun 2000 sampai 2004 berarti setidaknya ada berapa 4 titik ya berarti kalau kita lihat pertumbuhan impor pertahunnya mencapai 15,09 sedangkan untuk ekspornya bisa mencapai 99,22% kenaikannya setiap tahun atau pertumbuhannya nah kemudian yang menjadi pertanyaan tahun acuan kita adalah 2008 ya tahun 2008 berarti dari sini kita proyeksikan dulu karena data yang diketahui adalah tahun 2004 berarti kita hitung dulu semuanya ke 2008 baik data ekspor maupun data impor ya disini untuk data impor dulu yaitu M5 ya M5 adalah kita pakai rumus proyeksi tahun 2008 berarti data yang akhir diketahui ya dikali 1 ditambah dengan pertumbuhannya yaitu 15,09 ya saya pakai rumus yang ini ya ini sebenarnya rumus discounted ya untuk memprediksinya kita pakai rumus discounted itu kemudian nah kemudian pangkat N nah Nnya ini tadi 4 titik data tadi 1 2 3 4 sehingga didapatkan proyeksi atau perkiraan pertumbuhan ekspor pada tahun 2008 sekitar 8,973 491 178 kilo atau sekitar 8000 ton per tahun nah kemudian untuk ekspornya sama kita pakai data terakhir kali 1 plus pertumbuhan ya pertumbuhannya 99,22% pangkat 4 nah berarti ini sama dengan 5,896 07,736 kilogram nah yang M5 ini data impor yang M4 ini data ekspor nah disini yang unik adalah karena data data produksi dan konsumsi tidak diketahui ya data produksi dan konsumsi tidak diketahui maka ya tadi harusnya kan impor itu M1 kenapa kemudian disini data impor kami jadikan M5 nah karena tidak ada data konsumsi sedangkan tetap ada upaya untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri maka ketika yang diketahui hanya ada data impor dan ekspor hanya ada data impor dan ekspor maka data impor boleh kita anggap sebagai data konsumsi ya gitu sedangkan untuk data ekspor ya data ekspornya tetap sebagai data ekspor jadi data impor ini kita anggap setara yang kita impor itu setara dengan apa yang kita butuhkan gitu karena kita tidak punya data konsumsi maupun data produksi ya sedangkan poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri nah berarti kan caranya dengan impor jadi khusus untuk yang tidak diketahui data produksi dan konsumsi maka boleh diasumsikan data impor itu sama dengan data konsumsi karena kita mengimpor ya mengimpor barang dari luar negeri itu sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri seperti itu sedangkan data ekspornya tetap sebagai data ekspor ini berlaku kalau tadi kasusnya tidak diketahui data produksi maupun konsumsi nah apabila keempat data ini lengkap ya kalian harus tetap kembali lagi ke persamaan yang ini M3 sama dengan M4 plus 5 dikurangi M1 plus M2 gitu ya oke itu dari persamaan yang sedikit berubah ketika data yang Anda miliki tidak lengkap makanya saya sarankan untuk sebisa mungkin data 4 ini dilengkapi gitu ya coba kita lihat kalau misalkan kita kekeh dengan rumus ini nah M4 nya ekspor M5 nya konsumsi ini 0 tidak ada data misalkan kemudian M1 nya impor M2 nya produksi juga tidak ada berarti kan 5 dan 2 tidak ada padahal ekspor dengan impor disini tertulis lebih besar impor bisa-bisa M3 nya minus nah kan tidak mungkin tidak ada peluang produksi peluang produksi minus padahal ada kegiatan impor nah kegiatan impor tadi adalah bagian dari upaya untuk memenuhi kebutuhan barang ini tadi di dalam negeri oke jadi saya tegaskan kalau hanya punya data ekspor dan impor maka ya maka disini boleh diasumsikan bahwa data impor itu mewakili data konsumsi sedangkan data ekspor tetap menjadi data ekspor nah dari sini kita hitung M3 nya berarti M4 plus M5 akan ketemu sekitar 9500 ton per tahun nah dari M3 ketemu 9500 ton per tahun kemudian apakah pabrik saya harus exactly ada di nilai 9500 ton per tahun tadi saya kasih range untuk pabrik yang belum berdiri itu boleh ya boleh 1,5 kali dari M3 artinya Anda masih boleh nih mendirikan 1,5 kali dari 9500 ton bisa 10.000 ton lebih itu maksimalnya tapi kalau Anda ingin saya mau inilah sesuai dengan M3 nya saya misalkan saya ambil 9500 ton itu juga tidak ada masalah Anda ambil 10.000 ton juga tidak ada masalah karena kembali lagi kita punya modal berapa cuman ini estimasi kalau belum ada pabrik sebelumnya sebenarnya berpeluang untuk kita bisa menetapkan kapasitas itu sampai dengan 1,5 kali dari perhitungan M3 yang sudah diketahui oke sebenarnya saya mau menunjukkan ada perhitungan Excel bagaimana menyajikan perhitungan perhitungan tadi dalam Excel seperti yang di metode linear ini sangat membantu sekali kalau teman-teman nanti menggunakan Excel di Excel ini semua perhitungannya bisa menggunakan persamaan sehingga bisa disajikan dengan rapi kemudian perhitungannya akan langsung ketemu seperti ini begitu juga dengan metode discount metode discounted ini juga bisa disajikan di Excel seperti ini saya sarankan untuk nanti di laporannya seperti ini untuk tugas perancangan pabrik kemudian untuk penentuan kapasitas itu juga sama jadi bisa ditentukan di Excel jadi tidak perlu menghitung manual satu per satu gitu ya oke itu tadi terkait dengan penentuan kapasitas saran saya kalau sudah mendapatkan judul pabrik segera cari data tadi dan segera dikonsultasikan kemudian segera hitung kapasitasnya dan dikonsultasikan ke dosen pemimbing gitu ya supaya bisa cepat melangkah ke tahapan berikutnya karena setelah ini kita ada seleksi proses kemudian baru menentukan lokasi oke sebelum saya akhiri mohon maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan materi jangan lupa like, komen dan subscribe di channel saya ya kalau mau request-request materi boleh nanti akan saya buatkan saya juga berada pada masukan dari rekan-rekan mahasiswa semoga sehat selalu walaupun belajarnya dari rumah harus tetap semangat ya terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa komen, subscribe dan like selamat menikmati